Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Di video kali ini saya akan berbagi Cara membuat layar akhir video Ini penting juga ya buat menaikkan rekomendasi video kita Dan juga berpotensi menambah view dan subscriber di channel kita Simak terus ya teman-teman Sebelumnya buat yang baru menemukan channel ini Subscribe dulu ya Kalian gak akan rugi Karena isinya itu membahas tip dan strategi seputar youtube Yang sangat cocok sekali buat teman-teman Yang baru pemula di youtube Yang mau mengembangkan channelnya Nah jadi layar akhir Atau yang biasa disebut dengan end screen ini Ini adalah sebuah fitur youtube Yang digunakan untuk menambahkan video Playlist, channel Dan link website tertentu Di akhir video youtube kita Nah biasanya layar akhir itu ditampilkan maksimal 20 detik Dan minimal itu 5 detik di akhir video Fungsinya untuk apa? Fungsinya layar akhir ini adalah Kita itu bisa mempromosikan video-video kita Di akhir video teman-teman Jadi ini bisa membantu penonton itu menemukan video kita yang lain Dan memudahkan penonton untuk subscribe ke channel kita Dan bisa menaikkan rekomendasi video kita juga loh Penting gak? Penting dong ya Nah biasanya layar akhir itu disesuaikan tampilannya Sesuai dengan outro ya Ataupun akhir dari video kita Contohnya seperti ini teman-teman Untuk memasang atau menambahkan layar akhir pada video youtube kita Kita harus menggunakan youtube studio Ataupun creator studio yang ada di google chrome ya Jadi tidak bisa menggunakan aplikasi youtube ya teman-teman Oke sekarang kita langsung ke cara pemasangannya ya Buka aplikasi google chrome kita ya teman-teman Kita buka aplikasinya Kemudian disini kita ketikan saja Studio.youtube.com Studio.youtube.com Nah jangan lupa ubah tampilannya ke situs desktop ya Kita klik titik 3 yang ada di atas ini Teman-teman pilih situs desktop ya Teman-teman checklist Supaya tampilannya itu seperti tampilan yang ada di komputer ya teman-teman Kemudian pastikan teman-teman sudah login ya Jika belum login silahkan login di bagian atas ini Nah oke ya landscape kan dulu saja ya Supaya bisa jelas sama teman-teman ya Nah udah landscape seperti ini udah jelas Kemudian di bagian sini Di menu-menu ini Kita pilih di bagian konten Kita pilih konten Nah tampilan di konten channel ini Ini adalah video-video yang sudah kita upload di youtube ya teman-teman Nah disini kita bisa memilih salah satu video kita Yang ingin kita tambahkan layar akhir teman-teman Sebagai contoh saya mau menambahkan layar akhir di video saya yang ini ya Resep channel sukses ini Kita bisa klik saja ya Tombol pensil ini ya Detail Kemudian kita akan diarahkan di halaman seperti ini teman-teman Nah di bagian kanan ini ya Di samping ini kita bisa geser Nah seperti ini Kita scroll ke bawah Disini ada yang namanya layar akhir Teman-teman bisa klik saja Econ pensil ini Untuk menambahkan layar akhir Nah kita bisa lihat disini ya teman-teman Karena disini saya sudah menambahkan layar akhir Jadi disini sudah ada video terbaik Upload terdu dan yang lain sebagainya ya Oke saya hapus dulu saja disini teman-teman Supaya nanti teman-teman itu bisa jelas juga ya Nah untuk menghapusnya Klik saja di bagian ini kemudian Klik tong sampah ya Nah seperti ini untuk menghapusnya Nah ini tampilan ketika kita belum menambahkan layar akhir ya Nah kita bisa lihat di bagian kiri ini ya teman-teman Disini ada import dari video yang terakhir ya Ini adalah playlist yang sudah pernah kita buat Playlist-playlist yang sudah kita buat Yang terakhirlah ya seperti itu Disini ada satu video dan satu subscribe Kalau kita klik ini Itu akan otomatis menambahkan satu video ya Dan satu subscribe Dan video ini diambil dari video terbaik untuk penonton Akan dipilihkan di youtube ya nantinya Oke kita hapus Nah kemudian yang bawahnya lagi Ada satu playlist, satu subscribe Ada dua video ya teman-teman Kemudian ada satu video, ada satu playlist Satu video, satu playlist, satu subscribe Itu ya teman-teman untuk pilihan-pilihannya Nah tapi disini kita juga bisa menambahkan secara manual ya Sesuai keinginan kita ya Caranya bagaimana Kita klik saja elemen ini ya Nah jika kita ingin menambahkan video Kita klik saja video ini ya Kita klik video Nah kita bisa pilih disini Jika teman-teman ingin menambahkan video yang baru di upload Ya upload terbaru Bisa klik ini ya Jadi otomatis nanti Itu akan muncul video terbaru teman-teman Jika teman-teman klik yang di bagian ini Menambahkan ini Itu akan muncul nanti video yang terbaik untuk penonton Seperti itu teman-teman Tapi jika teman-teman score lagi di bawah Nah jika disini teman-teman checklist Ini kita bisa memilih video sesuai keinginan kita teman-teman Oke sebagai contoh Saya tambahkan video ini aja ya Kenapa subscribe bisa hilang Nah di preview nya sini akan otomatis ditambahkan video ini teman-teman Kenapa subscribe bisa hilang Nah seperti itu ya Tapi saran saya disini Teman-teman itu tambahkan saja sesuai nanti isi videonya Ketika teman-teman nanti isi videonya itu ingin mengarahkan ke video yang mana gitu Jika teman-teman ingin mengarahkan penonton itu ke video teman-teman yang sebelumnya Teman-teman bisa tambahkan video sebelumnya disini Bisa teman-teman pilih ya seperti itu Tapi jika teman-teman Nah tidak ingin mengarahkan penonton teman-teman itu ke video manapun Disini saran saya teman-teman pilih video terbaik untuk penonton saja ya Oke jadi seperti itu ya teman-teman Untuk menambahkan secara manual Itu teman-teman bisa pilih elemen ini Dan bisa pilih di bagian ini ya semua ini Kita sudah menambahkan satu video Dan jika teman-teman ingin menambahkan playlist Teman-teman bisa pilih playlist Dan ini akan muncul playlist-playlist yang sudah kita buat Jika teman-teman belum membuat playlist tidak akan muncul disini Sebagai contoh saya tambahkan playlist ini saja ya Oke akan muncul di bagian sini teman-teman Kemudian jika ingin menambahkan lagi Kita klik di bagian elemen Disini kita juga bisa menambahkan subscribe teman-teman Kita klik subscribe Dan otomatis profil kita akan muncul di bawah sini Ketika ada orang yang mengeklik ini Ini akan otomatis muncul tombol subscribe-nya Dan bisa subscribe dari sini Seperti itu Disini juga kita bisa menambahkan channel kita yang lain Jika teman-teman itu punya channel Nanti bisa ketikan saja nama channelnya di bagian sini Dan nanti akan muncul disini Bisa kita tambahkan di bagian layar akhir Seperti itu teman-teman Nah kita juga bisa disini untuk men-settingnya ya Tata letaknya Akan ditaruh di bagian mana gitu ya Seperti ini contohnya Nah saya taruh seperti ini aja ya Nah Kemudian kita scroll ke bawah Untuk di bagian ini sudah paham ya teman-teman Cara menambahkan secara manual seperti apa Dan teman-teman juga bisa memilih sendiri tadi ya Oke Untuk yang bagian bawah ini Ini adalah preview Kapan layar akhir kita itu akan muncul di video kita Kita bisa geser dulu ya Patokannya ini teman-teman Nih Garis ini Kita geser Seperti ini Dan kemudian bisa kita play Nah Kita bisa preview seperti ini Munculnya di Wah susah seperti ini ya teman-teman Saya ubah tampilannya gini aja ya Supaya mudah Nah ini ya Supaya mudah kelihatan semua ya Nah ini tadi adalah preview ya Jika teman-teman ingin menampilkan Nah kita bisa play disini ya teman-teman Tampilnya itu Nah seperti ini nanti tampilannya ya Jadi ini barengan di bagian sini Jika teman-teman ingin menampilkan ini di bagian belakang Bisa geser saja ininya ya Tapi kalau dari HP ini agak susah ya Enaknya itu dari komputer teman-teman Untuk menggeser yang di bagian ini Ini bisa kita potong teman-teman Mau tampilnya itu di menit keberapa gitu Jadi kurang lebih seperti ini ya Cara untuk menampilkan layar akhir di video kita Bisa teman-teman terapkan juga di video teman-teman Karena ini juga sangat penting Untuk menunjang view di channel kita Menunjang subscriber di channel kita Dan juga bisa menambah jam tayang channel kita Teman-teman seperti itu Kemudian jika sudah Jangan lupa klik simpan ya Untuk menyimpannya Jadi seperti itu ya teman-teman Caranya perlu diketahui ya Bahwa layar akhir video ini Tidak akan muncul pada video yang dikategorikan Sebagai video anak-anak Walaupun sebelumnya kalian sudah memasangnya Kenapa? Karena itu pebijakan youtube sendiri Nah layar akhir juga tidak akan muncul di tempat-tempat tertentu teman-teman Yaitu di web seluler ya Kecuali iPad Di video 360 Di video flash Dan di aplikasi youtube musik Atau youtube kids Jadi layar akhir itu hanya muncul pada aplikasi youtube Atau situs youtube Saya kasih tipsnya nih Supaya layar akhir kita itu di klik oleh penonton Tipsnya adalah Ketika layar akhir itu ditampilkan pada video kita Kita harus ajak juga penonton untuk mengeklik Untuk mengeklik layar akhir tersebut Contohnya seperti ini Silahkan lanjut tonton video di atas ya Yang bermanfaat juga buat teman-teman Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Ketika teman-teman tekan Itu akan muncul Coba ditekan Nih coba tekan Udah belum? Sekalian subscribe deh ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Eh belum salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh